Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi kepada anak-anak sekalian. Hari ini kita masuk di pelajaran matematika, akan memanjutkan materi yang kemarin sudah dibalikkan oleh matriks, hari ini kita akan masuk ke Inverse Matriks Ordo 2 kali ini. Jangan lupa materi sebelumnya akan kita dimakan pada penyelesaian latihan-latihan pada materi ini. Dari file yang sudah ibu sampaikan, ada rangkuman materi memiliki rumus-rumus, diantaranya adalah rumus dari A-Inverse. Inverse Matriks Ordo 2 kali 2 dari matriks A, dinotasikan dengan A-Inverse, dan diremuskan dengan A-Inverse, sama dengan 1 per AD-DG, dikalikan dengan D-D-G-A. Kita bisa melihat di sana ada AD-D, inilah yang disebut dengan D-Terminan, atau dilombangkan juga dengan D, atau A dengan tanda-2, atau dituliskan dengan date matriks A. Jadi, jika kalian menemukan proof D, atau matriks A dengan tanda-2, atau date dalam kurung matriks A, itu sama saja dengan AD-DG. Selanjutnya, jika kalian menemukan nilai D itu sama dengan 0, maka matriks A dikatakan tidak memiliki inverse, atau disebut dengan istilah C-MULA. Sualisnya, jika AD-DG-nya tidak sama dengan 0, maka matriks A disebut dengan matriks non-C-MULA. Jenis matriks ini ditentukan oleh nilai D-Determinan, atau AD-DG-C. Selanjutnya, jika dalam perkalian 2 matriks, kalian menemukan matriks A dikalikan matriks B, itu sama dengan matriks B dikalikan matriks A, sama dengan I, di mana I adalah matriks satuan, yaitu I sama dengan 1, 0, 0, 1, maka A dan B dikatakan saling infer. Selanjutnya, pada penggunaan inverse matriks ORDU 2x2 pada kesamaan, kita akan mendapatkan 2 jenis kesamaan. Yang pertama, AX sama dengan B. Untuk menentukan nilai X, maka kita cukup mengalihkan A in plus dikalikan dengan D. Bedakan jika kita mendapatkan persamaan X A sama dengan B, maka nilai X itu sama dengan B A in plus. Kalian bisa memperhatikan perubahan yang terjadi. Seperti ini, nilai A nanti akan berpindah ke ruas yang lain, berubah menjadi infer. Yang kalian perhatikan, jika posisinya di depan, maka dia akan di depan juga. Di depan dari matriks B. Jika matriks A-nya ada di belakang, maka ketika dia berpindah ruas, maka dia pun akan pindah ke belakang dalam posisi atau berbentuk A in plus. Itu yang harus kalian tahu. Nah, berikut akan ibu sampaikan penjelasan-penjelasan mengenai contoh-contoh soal. Di contoh satu, kita akan mendapatkan soal tentukan. Determinan A sama dengan 2, min 3, 5, min 3. Apa yang harus kalian lakukan? Maka, kalian harus menentukan dahulu. Apa rumus determinan itu? Tadi sudah disampaikan bahwa determinan A memiliki rumus A, D, M, D, C. Lalu siapakah A, siapakah B, siapakah C, dan siapakah C? Kita mengingat lagi kepada materi yang sudah disampaikan. Bahwa sebuah matrikan itu terdiri dari elemen A, B, C, dan D. Maka, kita ketahui di sana A-nya adalah 2, B-nya adalah min 3, C-nya adalah 5, dan D-nya min 1. Kemudian, kita masukkan kembali ke rumus yang tadi, di mana nilai A adalah 2, nilai D-nya adalah min 1, nilai D-nya adalah min 3, dan nilai C-nya adalah 5. Dan, kita akan menentukan, kita akan mencari nilai dari determinan A adalah min 2 ditambah 15, yaitu 3. Berikutnya, contoh kedua, kita akan menentukan inverse dari P, 5, 2, nilai 3, nilai 1. Apa yang harus kalian lakukan? Kembali lagi, kalian harus ingat dengan rumus untuk menentukan inverse. Pertama, cari dulu determinannya. Diketahui P, itu rumusnya adalah, determinan P itu adalah A, D, N, D, C. Maka, seperti yang pada contoh pertama, kita terapkan lagi di contoh kedua, A-nya adalah 5, B-nya adalah 5, A-nya adalah 6, dan D-nya adalah mini 4. kemudian D-nya adalah 2 dan C-nya adalah D-3 sehingga didapatkan 5x-1 dikurangi 2x-3 maka untuk D-3 dikurangi 1 untuk menantukan C-inferse-nya maka gunakan 1 per A-D-D-C dikalikan dengan D-D-C dan A karena A-D-D-C tadi didapatkan 1 maka kita menuliskan 1 di sini adalah nilai dari yang ini adapun nilai D dengan A D dengan A itu adalah perkukaran dari yang ini min 1 kita tempatkan di atas kemudian 5 kita tempatkan di bawah adapun yang ini min B min B itu posisinya tetap 2 dengan min 3 hanya dikalikan dengan negatif jadi asalnya 2 menjadi negatif 2 dan negatif 3 menjadi 3 karena 1 dibagi 1 itu adalah 1 maka 1 dikalikan dengan matrik ini hasilnya adalah tetap yaitu min 1 min 2, 3, dan 5 selanjutnya kita akan masuk ke contoh ketiga di contoh ketiga kita harus menentukan nilai X di mana A adalah 5 dengan min 2 dan X dan merupakan matrik tinggulan matrik tinggulan tadi sudah disampaikan matrik tinggular atau min non-singgular ditentukan oleh D untuk menjawab persoalan ini maka kita akan masuk secara matrik tinggular di mana D adalah A D min B C itu sama dengan 0 kita akan gunakan seperti pada V sebelumnya di mana A D adalah ini 5 A D dikurangi 6 dikalikan min 2 maka hasilnya didapat 5 X ditambah 12 sama dengan 0 maka pada penyelesaiannya didapat bahwa X sama dengan min 12 per 5 selanjutnya contoh 4 di contoh 4 ada soal kesamaan matrik jika X 2 min 1 32 sama dengan maaf jika ada soal tentukan matrik X di mana X dikalikan 2 maka 12 sama dengan 13 min 3 min 3 min 5 maka tentukanlah X ada 2 rumus persamaan yang tadi sudah disampaikan kita akan menggunakan yang mana kita akan menggunakan X A sama dengan B di mana X disari melalui B dikalikan A inf A yang tadinya di belakang X akan pindah ke belakang 3 dalam untuk enter kita tulis kembali kalau itu X 2 13 min 3 min 3 min 2 kita akan menginsertkan A menggunakan penulis yang ini yang berikutnya adalah X sama dengan 13 min 3 min 3 min 2 ini adalah nilai dari B karena dia asalnya di depan posisinya kembali di depan hanya yang ini A berpindah di belakang dalam penulis yang ini yang berikutnya kita datangkan 13 min 3 min 3 min 2 dikalikan 1 ke 4 tambah 3 dikalikan 2 1 min 3 2 hingga didapat matrik 13 min 3 min 3 min 2 dikalikan 1 per 7 dikalikan 2 1 min 3 2 nah pada penyelesaian ini 1 per 7 sebagai bilangan bisa kita tindakan ke depan kita masuk ke perkalian skalar selanjutnya dari perkalian yang tadi didapat 1 per 7 dikalikan 13 dikalikan dikalikan 2 dikalikan 2 1 dikalikan 32 maka kita akan menggatakan perkalian antara 2 matrik penambulan untuk opas ini kalian masih ingat kita gunakan rumus perkalian antara 2 matrik dimana 1 per 7 dikalikan dengan baris dikalikan dengan kolom kemudian ditambahkan dengan min 3 min 2 dikalikan dengan min 3 maka hasilnya adalah plus 9 setelah itu kita akan bergeser ke baris pertama dikalikan dengan kolom ke 2 dengan cara yang sama kita akan kalikan 13 dikalikan dengan 1 maka hasilnya adalah 13 berikutnya min 3 dikalikan dengan 2 maka hasilnya adalah min 6 setelah itu kita geser lagi ke baris kedua dikalikan dengan kolom kedua dengan cara yang sama min 3 dikalikan dengan 1 hasilnya adalah min 3 kemudian min 2 dikalikan lagi dengan 2 hasilnya nanti tidak tinggal menyadarkan akan didapat 1 per 7 dikalikan 35 7 0 dan 7 sehingga kita mendapatkan dalam perkalian sekarang 1 kali 35 itu 35 per 7 1 kali 7 itu 7 per 7 1 per 7 kali 0 0 per 7 7 kali 1 per 7 7 per 7 maka kita dapatkan hasilnya adalah 5 1 0 itu penjelasan dari beberapa contoh kalian kalian bisa mencoba beberapa latihan yang akan diberikan untuk kalian coba dilengar ini latihannya silahkan setelah mendapatkan soal ini kalian bisa ulang lagi untuk melihat langkah-langkah yang sudah disampaikan jangan pernah menyerah terus dicoba konsultasikan jika kalian mendapatkan kesulitan dalam penyelesaian soal-soal ini itu saja yang ibu sampaikan hari ini selamat belajar dan berlatih Assalamualaikum merahmatullahi terima kasih selamat menikmati